rasanya cita-cita gemedi dan mengubah jagad janji ini bisa mencicil saya akan menjadikan diri jadi rasanya sikutan janji kita ini berfokus kepada ajaran pribadi nusantara ibarat itu tadi ibaratnya sampai saya menguruskan itu saya akan menjadikan diri tidak bisa ringak-ringuk apapun yang sudah anda lakukan sekarang hanya tetap ada kanti tenang kanti madep mantep lakukan musim saat ini kunci hidup itu kan melatih kesabaran dan ikhlas bagaimana cara membuat hidup kita ini biar lebih ikhlas itu apa yang harus kita lakukan karena akan sulit itu kan sulit sinjaran ikhlas itu kan tujuan mas sebenarnya berarti sebelum sebelum mencapai titik yang diharani ikhlas ikhlas itu artinya seleh atau sumeleh tadi itu harus ditempuh dengan beberapa macam lagu dilatih sedekah dilatih dilatih sampai seperti kris itu ketika terus ditempah ini prosesnya suwi makanya ikhlas itu menurut saya makhomnya tujuan bukan laku yang laku sabar laku ini latihan bersedekah latihan yang dilarangnya tidak ada latihan yang tidak ada latihan yang tidak ada jadi sampai ini ibaratnya karena itu diperintahkan 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 sampai orang mendung jadi ini dilatih agar sampai kepada makom atau dimensi yang namanya ikhlas jadi ikhlas itu bukan laku tapi tujuan hasil dari laku jadi akibat dari sebuah sebab ini orang saya kan salah disanggap bahwa ikhlas itu adalah laku yuraiso ikhlas itu sudah pencapaian hasil dari sebab jadi ibarat keris ikhlas itu keris ikhlas itu keris tapi sebabnya jadi keris yomergo enek geni dinggo nempo enek bahan batu meteor enek singgawe nah itu laku-lakunya nah wujud ikhlasnya adalah keris masterpiece-nya jadi ikhlas itu pencapaian tujuan ya mas ya tujuan pencapaian bukan laku nah sebabnya sekarang ini kita itu harus berlaku ikhlas salah ikhlasnya itu laku pencapaian makanya perlu ditempat dan perlu dilatih makanya selalu dilatih ke sedekah nah itu sedekah terus hari raya korban diumumnya belah sampai wakih terus akhirnya aku tercantum jadi tujuannya disuruh berkorban berdaksina ngeway maher dan lain sebagainya itu sebenarnya juga ngelatih untuk itu jadi hiling-hilingin bahwa ikhlas itu pencapaian bukan laku ikhlas itu bukan proses ikhlas itu hasil daripada proses tertentu kintan-kintan seperti itu iya 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 pulang ya untuk menghadapi ini semua terkait dengan mungkinlah bisa dikatakan kehidupan itu bisa dikatakan sudah tidak lama lagi iya makanya kan diparingi sejak beja-beja orang yang berjalan yang berlaku iya aku yang sanggup ini dari apa ini ngurip ini gitu loh ada bencana alam apa ini berlaku yang berlaku yang pentingnya mereka melu ngurip-ngurip makanya ngurip itu kudu urob ngurip itu ngurip itu dan berkarya wesh jadi jeniskan ukuran itu yang ngajiroso itu tukang nyoteng tukang mawancara lakonono kanti madap mantap rasa duit cita-cita gemedi harus mengubah jagad yang di sini janji ini bisa dicicil sampai ini ketatian ini jadi rasa sikutan ronor ini janji kita ini berfokus kepada ajaran pribadi Nusantara ibarat itu tadi ya ibarat sampai ngurus itu yang liat ini bakal kecanda kabeh gak sama ringak-ringk apapun sudah anda lakukan sekarang hanya tetap kanti tenan kanti madap mantap lakukan musim saya ini dijalani secara lah orang ini gemedi lagi bisa ngopar ngubah dunia tidak bisa bangsa negara ini kudungnya nyapo kan gitu loh untuk mengubah sesuatu yang lebih besar itu dimulai dari kecil wanya dari awal makanya Satri akan hanya tetap laku madap mantap yang sanggungnya ilang maswadu ya ilang maswadu itu terhadap gudaan serangan pikiran dan awal nafsu kita sendiri sebenarnya ngomong itu aku janji sampai saya memang manusia itu tujuannya adalah berkarya hidup ini jadi kolifah itu berkarya karya untuk diri sendiri yang akhirnya imbasnya bermanfaat ampasnya untuk orang lain orang lain yang merupakan yang memanfaat ya orang lain tetap melaku wah itu melaku nah kalau orang yang mendek 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 orang yang mendekati berarti umur orang yang berbahaya itu tergantung dari dirimu sendiri kalau ada bencana alam ini menggantikan dirimu ini tidak ada gairah hidup akhirnya kalau alam ini kalau diuncal kalau diuncal kalau diuncal 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 baliknya mulai akhirnya serangan jantungan itu jadi takdir manusia itu yang menentukan diri kita sendiri ya kita diberi saham 40% gusti 60% karena kita diberi free will kehendak bebas berlaku ya nyampu-nyampu kan kalau apa yang ada di dalam dirimu jadi kan ini sebuah nyampu ini walaupun Tuhan itu punya cetak biru anda akan kesini itu kan masih potensi di alam yang tidak terlihat tapi wujud ini kan karena kamu yang ada niat kesini akhirnya yang gusti ini dua dua hak bagian 100% kawulan ini 40% karena kawulan ini bagian dari gusti ini jadi diizinkan perbuatan masjid itu apakah bagian dari takdir perbuatan masjid itu apa itu merupakan suatu takdir atau bagaimana ya makanya takdirnya dicipta diwi rawa diwi tapi kalau khodo dan khodar itu tidak bisa itu hak persten dari pencapaian yang sudah kamu alami kalau khodo itu hasil prosesmu selama ini dari kehidupan kehidupan sebelumnya menurut saya pencapaian karma-karmamu nah khodar itu hukum alam tapi gak bisa diganggu kugat ini memang hukum alam dihukum alam tapi takdir itu sesuai dari kapasitas kesadaranmu bagaimana kamu mau mencipta realitas makanya takdir itu bisa dirubah tapi kalau khodo dan khodar tidak bisa dirubah makanya takdir yang mengarmah dan sebagainya itu makanya takdir itu makanya takdir itu yang mengarmah lah tipis tipis banget aku terdiri dari yang ini yang mengarmah yang ini tipis banget di diwih saham kok ucucuk langsung membuat justifikasi ngomong bawang akhirnya itu jadi alat untuk membenarkan sesuatu gitu loh akhirnya aku mengarmah ini yang mengarmah itu akhirnya tipis itu tidak bisa akhirnya kamu membenarkan tindakan yang seharusnya akhirnya tidak dilakukan akhirnya tidak dilakukan akhirnya tidak dilakukan akhirnya kamu ngomong yang itu takdir itu sebenarnya kamu diwih padahal kamu diwih saham ya kadang ada orang hidup itu dari kecil ya kan sampai tua itu selalu hidupnya itu susah banyak problem dan sebagainya apakah itu merupakan bagian dari takdir atau apa siji karma ya siji karma dia harus urusannya utang silih utang silih utang saat ini menyenangkan melihat bahwa aku itu berangkat iya ya yang urusannya ada orang pinggir dalam urusannya suara ada orang yang kerja mati mati tapi kalau apa tapi ada orang yang urusannya tapi kok menak terus bujuannya oke simpanannya oke itu sebenarnya ini tidak maksudnya aku berangkat dari situ akhirnya mulai tak gulik itu ternyata itu jadi unduhannya paket ini gitu mas tapi kehidupan itu selalu memberi kesempatan kamu mau terus bertumbuh membenahi apa malah terjatuh di dalam kehidupan itu kamu cuma digawani sarwa genep perangkat-perangkat yang dipinjamkan gusti atau semesta dan tujuannya mengelola itu agar kamu bisa mencipta sesuatu duniamu yang baru makanya ternyata kaya enek sing memilih seperti itu walaupun terlepas sadar tidak sadar enek sing sadar enek sing ora sadar sing ora sadar itu karena dia terlalu mengikuti standar hukum aturan setempat masyarakat setempat rakyat setempat ajaran tertentu ideologi tertentu maka manusia itu lebih memilih mengikuti bentuk-bentuk pengidentitasan melalui ideologi keyakinan dan aturan yang dibuat oleh mayoritas berarti kan tidak sadar jadi dia itu mengikuti Ombia Eka Hanan tapi ada sokmos yang sadar ketika sadar itu misalnya saya berpikuti saya berpikuti saya berpikuti saya berpikuti ketika ketika saya 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 mencapai titik tertentu dalam kesadaran ada sesuatu bagian saya bagaimana saya merasa saya merasa penderitaan orang-orang jembatan seorang pemimpin arti pemimpin itu jujur dia amanah jadi pas meditasi mendekati kematiannya dia sudah memprogram dirinya so aku di lahir ini aku tak milih jadi orang melarat dia tahu dia tahu dia tahu tentang software akhirnya saya tahu ya kadang-kadang ngomong Satriya Piningit akhirnya Satriya Piningit itu nites di lahir ini orang melarat anaknya tukang kayu pinggir lahir gunung kan mesti gitu Satria-Satria atau raja-raja itu digambarnya kelahirannya itu kan sebuah perasa bahwa orang-orang yang jujur orang-orang yang amanah itu harus melalui dinamika tempatan yang berat akhirnya ketika di lahir itu orang melarat orang-orang yang merasakan jadi orang-orang yang merasakan akhirnya jadi pemimpin ketika di lahir ini itu lebih amanah kira-kira ini apa-apa mas hmm jadi orang-orang yang sadar karena orang-orang yang merasakan aku ini menurut-orang misalnya aku ini jelasnya kalau orang-orang ini aku ini pernah mengalami dinamika-dinamika yang pernah dialami orang itu jaman dulu nih jika ini senang belajar ke Jawa ini saya ini pernah menempuh itu jadi orang-orang mungkin orang yang berbeda ya orang yang berbeda ya orang yang berbeda ya kalau orang-orang yang berbeda jadi orang-orang yang senang ya orang senang nah apakah karma itu dari diri kita sendiri atau dari orang tua mas iya maksudnya karma kan ada hukum karma kan iya itu kan ada karma itu yang mengatakan ini karma dari orang tua ya kan iya orang itu hidupnya susah memang bener dulu orang tuanya tuh begini begini makanya sekarang anaknya susah gitu kan banyak yang persepsi seperti itu iya betul aku sendiri menyetujui pemahaman yang itu kadang-kadang orang ngomong lho kok pernah itu lho yang nyanyi orang pernah itu orang tua ini maksudnya yang nyanyi yang nyanyi menak itu orang tua ini orang tua ini misalnya sudah tipe jabat terus korupsi terus ngabusi orang kan gitu lho kok sampai anak putu ini yang ngelakoni orang tua ini iya ini menurut saya lihat anak kalau putu itu kan mambu ketih iya itu terah kenapa dia ikut sengsara dan saat ini ini getih yang mengalir kepada anak cucu itu yang kegawan rekaman reget ya otomatis yang mau yang manjir ini ini getih anak putu ini melu sengsorong mereka getih reget mereka masih ada terah dan darah lah memori ini kan itu tetap ngalir makanya ada RNA DNA itu menurut saya tetap anak putu bertanggung jawab makanya juga sembrono kecuali aku aku kaya jenengan ngerti aku tak jadi penjahat yang aku tak orang milih rabi mereka ngerti suatu ketika aku nge-sara ini anak putu ku ya gak malah itu malah hape itu malah satriotananan gitu ya tapi nak milih rabi siap-siap karena ketika mengalir dengan darah darah daging kan gitu ya darah dan daging yang mengalir di anak cucumu itu ya kamu maka ada sedikit walaupun 20% atau 10% itu ada rosopang rasamu ada caramu menyercapi rasa asin ada cara mendengarkan ada apa kan 20-30% harus melebuni otomatis kok ini mau ke seksu ya walaupun belum sokmanya yang secara utuh masuk tapi rasa rumongsanya harus ketut yang getih yang reget itu tadi karena anak cucu itu juga hasil pengembangan dari diri kita iya kira-kira hukumnya tapi ada orang memahami bahwa itu gak adil maksudnya anak putu ini gak melu meruai kok orang tua ini yang yang lakukannya benar kok anak putu ini yang lakukannya yang lakukannya yang lakukannya tapi ini paham yang sebaliknya disetujui tapi gak pahamnya misalnya paham sebaliknya wah tanah kayak orang tua ini rekosa bakal penuh kayak anak putu ini lah kan seperti itu kalau itu harus lakukannya pas orang tua ini lakukannya lakukannya anak putu ini karena pemahaman ini uang itu selalu ngulik yang ape-ape gitu loh jadi itu loh aku rekosa maksudnya muka-muka anak putu itu yang lakukannya ya itu benar tapi nih aku jadi kalau ini tidak bisa anak putu itu lakukannya lah dua pemahaman itu akhirnya jadi berbeda jadi itu berbeda kalau yang berbicara mbak-mbak itu yang lakukannya jaman perjuangan yang dipelani betah-betah melek dihubur kalau anak-anaknya tiba-tiba tiba-tiba menyanyi penuh itu jaman itu perhatikan mbak-mbak itu yang lakukannya yang dikitar yang di PKI yang dikitar yang dikitar yang dikitar berarti anak itu itu gitu loh tapi sebaliknya mbak-mbak itu dia melakukannya segera benar makan duit rakyat makan haknya orang lain dan lain sebagainya anaknya tetap menyanyi itu hukum yang sama karena teorinya adalah menurut saya karena DNA itu turun-temurun melalui keturunan kecuali saya milih madat saya melakukannya Bajingan saya melakukannya Dati Turjono yang berarti aku sadar itu daripada menurun dengan anakku mending aku rarabi itu malah satri ya itu menurut saya makanya ada orang madat jaman dulu mungkin memahamannya sampai ke anak saya